Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita senantiasa Masih dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Baik, untuk kembali melanjutkan Materi kita Yaitu masih seputar tentang Teks anekdot Pada pekan kemarin kita telah banyak Belajar mengenai Ciri-ciri anekdot Ataupun unsur-unsur anekdot Struktur-struktur Dan lain-lain Pada kesempatan ini Kita akan membahas suatu teks itu Apakah termasuk Dia anekdot Atau bukan Namun sebelum kita masuk ke sana Alangkah lebih baiknya kita tahu Bagaimana beda anekdot Dengan teks humor Nah Kita lanjutkan Yang pertama disini Jelas perbedaan ada anekdot dan humor Anekdot Tujuan utamanya itu Untuk menyindir seseorang Yang merupakan orang penting Nah Tujuannya itu untuk menyindir orang penting Misalkan Dalam menyindir seorang pejabat Itu dia Tetapi Selalu kita menggunakan bahasa yang sopan Yang kedua Dalam anekdot Terdapat kritik Masukan Ataupun saran Nah ini dia Kritik terhadap Pemerintah Kritik ini merupakan hasil dari Ketidakpuasan seseorang Nah Kemudian Yang ketiga Teks anekdot Isinya Terstruktur Nah Teks anekdot itu Isinya harus terstruktur Sesuai dengan Bagian-bagiannya Pada pekan-pekan kemarin Telah kita pelajari Bagian-bagian Teks anekdot Yaitu yang pertama ada Abstraksi Kemudian ada Orientasi Kemudian ada Krisis Ataupun puncak masalah Kemudian ada Reaksi Dan kemudian ada Koda Pada bagian penutup Kemudian Pada teks anekdot Menggunakan bahasa yang sopan Dan penulisan yang baku Nah ini dia tadi Jadi Kita menulis suatu anekdot itu Pergunakan selalu bahasa yang sopan Dan tidak Menyakiti Hati Orang yang kita Sindir tersebut Nah Sekarang kita perhatikan pada teks humor Humor disini Bertujuan hanya untuk menghibur Dan tidak berisi sindiran Kepada orang penting Hanya menghibur doang Kemudian Nomor dua Tidak mengandung kritik Nah Tidak ada kritikan di humor Kemudian Poin ketiga Teks humor Isinya Tak terstruktur Tidak ada struktur Di teks humor Seperti dalam teks anekdot Nah Kalau di anekdot tadi Ada lima Struktur Sementara di humor Tidak terstruktur Kemudian Poin keempat Pada teks humor Pada teks humor Terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan Sebagai humor Nah ini dia Kebedaan yang paling mendasar Bahasanya bebas Lebih bebas dia Kadang mengandung penghinaan Nah Sementara di anekdot Tidak boleh seperti itu Kemudian Kita next Contoh teks Nah disini saya ambil Kisah seorang pemulung Oke mari kita baca Pada suatu hari Di sebuah kompleks perumahan Yang kelihatan mewah Terjadi perdebatan Antara Pak RT Dan Pak pemulung Masalah yang mereka debatkan Adalah hal sepeleh Yaitu Di lingkungan perumahan itu Memang sudah banyak ditempel Papan dengan tulisan Pemulung dilarang masuk Tetapi Masih saja ada pemulung Yang tidak menaati Aturan tersebut Terjadi sebuah percakapan Pak sedang cari apa di tempat itu Ditanyakan oleh Pak RT Kemudian pemulung menjawab Ya sudah tentu Nyari barang bekas Atau botol plastik Yang dapat didaur ulang Kemudian dijawab Pak RT Maaf ya Pak Bapak dapat membaca tulisan Yang ada di depan pintu gerbang Perumahan ini tidak Kemudian dijawab oleh pemulung Emang tulisannya Apa Pak? Kemudian dijawab lagi oleh Pak RT Di papan itu tertulis pengumuman Pemulung dilarang masuk Lantas Kenapa Bapak nekat masuk Di perumahan ini Pak? Kemudian dijawab pemulung Ya Pak RT Gimana sih? Kalau saya baca tulisan itu Tentu saya tidak akan jadi pemulung Pak Kemudian Pak RT Hanya bisa terdiam dan membisu Dan berpikir bahwa Jawaban pemulung itu Ada benarnya juga Pemulung tadi ternyata Buta huruf Jelaslah Ia tak bisa Baca papan pengumuman tersebut Nah Sekarang Kita analisis Teks tersebut Apakah Termasuk anekdot atau bukan Yang pertama Salah satu tujuan anekdot Merupakan untuk menyindir Kita perhatikan kembali Pada teks tersebut Di sini jelas kita ketahui bahwa Sindiran keras ini Ditujukan kepada Pejabat Termasuk para guru Mengapa? Karena di sini Dalam teks ini jelas Bahwasannya Angka Buta huruf Masih besar Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah Ini menjadi PR penting Untuk kita Utamanya Apabila kita jadi seorang Pejabat Agar kita Menekan Angka Buta huruf Pada lingkungan-lingkungan kita Jelas di sini Menyindir Kemudian Kata-kata yang sopan Nah Pada teks tersebut Kita tidak menemukan Kata-kata yang bersifat menghina Dan di sana semua Ada kata-kata yang sopan Otomatis Ini Masuk sebagai Ciri-ciri Teks anekdot Kemudian Poin ketiga Harus sesuai dengan struktur Nah Mari kita bedah kembali Struktur teks anekdot yang pertama Itu ada abstraksi Abstraksi pada teks Di bawah ini Ialah Pada suatu hari Di sebuah kompleks perumahan Yang kelihatan mewah Terjadi perdebatan Antara Pak RT Dan pemulung Masalah yang mereka debatkan Adalah hal sepele Yaitu Di lingkungan perumahan itu Memang sudah banyak Ditempel papan dengan tulisan Pemulung Pemulung Dilarang masuk Tetapi Masih saja ada Pemulung yang tidak Menaati aturan tersebut Ini merupakan Abstraksi Ataupun pengenalan Pada teks anekdot Di bawah ini Nah Kemudian Yang kedua ada Orientasi Orientasi di sini Pengenalan Kita perhatikan Pak Sedang cari apa Di tempat ini Kemudian dijawab Pemulung Dia sudah tentu Nyari barang bekas Atau botol plastik Yang dapat didaur ulang Ini merupakan Orientasi Pengenalan Pada teks Anekdot Itu Nah Kemudian Setelah dia ada Orientasi Kemudian Ada Krisis Ataupun puncak masalah Nah Puncak masalah Pada teks ini Yaitu Pada percakapan Pak RT Maaf ya Pak Bapak dapat membaca Tulisan yang ada Di depan pintu gerbang Perumahan ini Tidak Kemudian dijawab Pemulung Emang tulisannya Apa Pak Nah Ini merupakan Puncak dari masalah Ataupun Titik Pokok masalah Pada teks Anekdot Ini Nah Kemudian Setelah ada Puncak masalah Dilanjutkan oleh Reaksi Apakah reaksinya Mari kita perhatikan Pemulung Ya Pak RT Ini gimana sih Kalau saya bisa baca tulisan itu Tentu saya tidak akan menjadi pemulung Pak Ini merupakan Reaksi yang ada Pada teks ini Yaitu Saat ditanyakan Lantas kenapa Bapak nekat masuk Reaksi pemulung tersebut Ialah Mengatakan Kalau saya bisa baca Otomatis saya tidak akan masuk ke sana Nah Ini adalah reaksi pada Teks ini Kemudian Yang terakhir Pada struktur anekdot Ada koda Koda disini Yaitu Penutup Penutup pada teks ini Sudah jelas Pak RT Kemudian Terdiam Membisu Dan berpikir Bahwa jawaban Pemulung itu Benar Juga Pemulung tadi Ternyata Buta huruf Jelaslah Ia tidak bisa Baca papan Larangan tersebut Nah Ini Kita perhatikan Harus sesuai dengan struktur Berarti Teks tadi Sesuai dengan struktur Teks anekdot Kemudian Biasanya pada Teks anekdot Terdapat Tokoh Atau figur Yang ada di dalam Dunia nyata Dan mudah Kita temui dalam Keseharian Nah Figur yang ada Di dalam teks tersebut Jelas kita temui Mudah kita temui Di dunia nyata Nah Seperti pejabat tadi Yaitu Pak RT Di dalam kehidupan nyata Kita sangat mudah Menemukan Dimana-mana Pastinya ada Pak RT Hal yang sama Dengan pemulung Dimanapun kita berada Otomatis kita sangat mudah Untuk menemukan Pemulung Nah Itu dia pada Poin 4 Kemudian kita masuk Poin 5 Memakai pertanyaan Dengan keterampilan Bahasa yang kreatif Efektif Atau retorik Nah Di sini Pertanyaan yang retorik itu Maksudnya Pertanyaan Yang sebenarnya Tidak membutuhkan Jawaban Nah Ada tidak Kita perhatikan Pada contoh tadi Nah Pertanyaan yang sebenarnya Tidak membutuhkan Jawaban Itu pada Poin pertama Pak sedang cari apa Di tempat sampah ini Nah Sebenarnya ini Kita tidak perlu menjawab Setiap orang yang ada di tempat sampah Nah Yang jelasnya dia mencari barang bekas Tidak mungkin dia mencari sesuatu yang lain Nah Sebenarnya inilah Yang termasuk dia Pertanyaan Retorik Kemudian Memakai kata Keterangan waktu lampau Keterangan waktu lampau Otomatis di sini Yaitu Kejadiannya sudah lewat Biasanya kata-kata lampau itu Menggunakan kata Pada suatu hari Atau pada suatu ketika Nah Pada teks tersebut Kita perhatikan Pada suatu hari Nah Kata ini merupakan Salah satu kata Yang menyatakan Suatu hal yang telah Lampau Oke Jadi analisis di sini Benar semua bahwa Teks Tadi merupakan Sebuah Teks anekdot Dan bukan Teks humor Contoh soal Nah di sini kita akan Membahas sebuah Contoh soal Dari teks anekdot Di atas Makna yang tersirat Iyalah Nah Makna yang tersirat Di sini Makna yang ingin Disampaikan oleh penulis Tetapi Dengan tidak Menuliskannya Pada teks tersebut Nah Sebenarnya di sini Kita sangat mudah Untuk Menjawabnya Yaitu Jawabannya Ada pada Poin D Ternyata Angka buta Aksara Di sekitar kita Masih Banyak Oke Perhatikan Contoh soal berikut Pada teks lain Oke Seorang dosen Fakultas Hukum Sedang memberikan Kuliah Hukum Pidana Saat tiba Sesitanya jawab Si Ali bertanya Kepada dosennya Ali Apa kepanjangan KUHP pak Dosen tidak Langsung menjawab Namun Ia lemparkan Pertanyaan tersebut Kepada Ahmad Ahmad Coba kamu jawab Sebelum saya jawab Kemudian Ahmad Berkata Kasih uang Habis perkara Pak Tegasnya Mahasiswa lain Tentu tertawa Sedang pak Dosen Geleng-geleng Kepala Seraya Menambahkan Pertanyaan Pada si Ahmad Saudara Ahmad Dari mana Saudara tahu Jawaban itu Ahmad Menjawab Peribahasa Inggris Mengatakan Pengalaman adalah guru terbaik Begitu pak Lalu Seisi kelas pun tertawa Perlahan Suasana kembali tenang Nah Kelecuan teks Anekdot Terdapat pada bagian Nah Ini juga contoh soal Tentang Anekdot Jadi disini Jelas kita perhatikan Jawaban yang paling tepat Ialah Poin C Saat Ahmad Memplesetkan KUHP Menjadi Kasih uang Habis perkara Nah Kemudian kita lanjutkan Contoh soal 3 Arti istilah Kasih uang Habis perkara Dalam teks tersebut Adalah A Setiap perkara Tidak dapat Diuangkan B Setiap perkara Tidak dapat Diselesaikan C Setiap perkara Dapat diselesaikan Dengan uang D Setiap perkara Dikenai biaya E Setiap perkara Harus ditindak Lanjuti dengan uang Jawaban yang paling Utama disini Yang paling bagus Yaitu Poin C Setiap perkara Dapat diselesaikan Dengan uang Ini merupakan Suatu sindiran Sebenarnya Oke Nah Contoh soal 4 Makna tersirat Pada teks Anekdot di atas Adalah A Menjelaskan Kepanjangan KUHP Sebenarnya Adalah Kitab Undang Hukum Pidana B Mengkritik Pak dosen Yang sedang Memberikan Kuliah Hukum Pidana C Beri bahasa Inggris Mengatakan Pengalaman Adalah Guru Terbaik D Menyindir Kepada Oknum Penegak Hukum Yang mau Disuap E Menyindir Alih Yang tidak Tahu Arti KUHP Disini Jawaban yang Paling tepat Yalah Poin D Menyindir Kepada Oknum Penegak Hukum Yang mau Disuap Itu dia Salah satu Tujuan Anekdot Menyindir Oke Mungkin Cukup sekian Pertemuan kita Pada kali ini Bila mana ada Yang kurang jelas Bisa Ditanyakan Komentar Kasih Komentar Pada kolom Di bawah Namun Dalam Berkomentar Biasakan Untuk Tidak Menggunakan Kata-kata Yang kurang Enak Oke Billahi Fisabilil Hak Pastabikul Hayrat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh